Halo ko friends, pada soal ini telah diketahui panjang dari suatu penggaris adalah 1 meter. Di sini berporos pada titik pusatnya. Kemudian terdapat sebuah partikel bermasa 20 gram, lalu kecepatan partikel yaitu 5 meter per second, kemudian momen inersia sistem berarti di sini momen inersia penggaris dan partikel sama dengan 0,02 kilogram meter persegi. Lalu yang ditanyakan adalah kelajuan sudut awal penggaris yaitu omega penggaris. Di sini masa partikel kita jadikan ke dalam satuan kilogram yaitu 0,02 kilogram. Kemudian kita akan menyelesaikannya menggunakan hukum kekekalan momentum. Di sini kita ilustrasikan terlebih dahulu penggaris dan partikel sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Jadi di sini sebelum tumbukan, penggaris dalam keadaan diam. Lalu di sini masa partikel yaitu MPT, kemudian memiliki kecepatan partikel yaitu VPT. Di sini poros ada di titik P, yaitu di titik pusat penggaris. Kemudian sesudah tumbukan, di sini partikel menumbuk dan menempel ke ujung penggaris. Lalu kita akan mencari kecepatan sudut penggaris yaitu omega PR. Jadi berdasarkan hukum kekalan momentum sudut, di sini momentum sudut sebelum tumbukan. Di sini kita beri nama sebagai L awal, yaitu momentum sudut sebelum tumbukan sama dengan momentum sudut penggaris ditambah momentum sudut partikel sebelum tumbukan. Karena sebelum tumbukan penggaris diam, maka LPR di sini momentum sudut penggaris adalah 0. Kemudian di sini LPT, momentum sudut partikel, dapat kita ganti dengan rumus momentum sudut partikel yaitu masa partikel dikali R dikali V partikel. Jadi di sini masa partikel 0,02 kg, kemudian V PT yaitu kecepatan partikel, di sini 5 meter per second, lalu R di sini merupakan setengahnya dari panjang penggaris. Jadi di sini R sama dengan 1 per 2 dikali LPR, dikali LPR, sama dengan 0,5 meter. Kemudian di sini L awal yaitu momentum sudut sebelum tumbukan, di sini sama dengan masa partikel yaitu 0,02 dikali R yaitu 0,5 dikali V PT. Yaitu 5, maka hasilnya adalah 0,05 kg meter persegi per second. Kemudian kita akan mencari momentum sudut sesudah tumbukan. Di sini kita misalkan sebagai L akhir, yaitu momentum sudut sistem. Di sini momentum sudut penggaris ditambah partikel, jadi di sini sama dengan I, yaitu momentum inersia penggaris ditambah partikel, jadi momentum inersia sistem dikali omega. Di sini merupakan omega pada penggaris, yaitu kecepatan sudut penggaris. Maka di sini sama dengan 0,02 dikali omega penggaris. Berdasarkan hukum kekalan momentum sudut, yaitu L awal sama dengan L akhir. Maka di sini 0,05 sama dengan 0,02 dikali omega PR. Jadi omega PR di sini sama dengan 0,05 dibagi 0,02. Hasilnya adalah 2,5 radian per second. Jadi jawaban yang tepat pada soal ini adalah C. Sampai jumpa di soal berikutnya.